Intro Kalian mau jago main PUBG Mobile gak kayak gue? Ikutan aja kelas Entruth Linknya ada di deskripsi ya Intro Halo semuanya, selamat datang lagi di Entryak episode 16 Nah jadi di episode kali ini gue bakalan nge-reak beberapa calon pro player seperti biasa Dan kalo misalnya ada yang jago mungkin bakal gue rekomendasiin ke tim-tim esports kali ya Oke jadi menurut gue kalo misalnya di Entryak gitu ya Kayak kalian tuh akan dapet pelajaran atau mungkin ilmu gratis gitu ya dari gue Pada saat gue nge-reak, gue gak tau juga gitu Padahal itu memang secara naluriah itu memang keluar gitu aja gitu Tapi gue juga mau ucapin seperti biasa terima kasih kepada temen-temen yang udah nonton Entryak Dan bahkan gue sampe diserang berminggu-minggu Dan perlu gue kasih tau juga ke kalian bahwa ketika gue bikin konten Entryak gitu ya Atau mungkin konten apapun itu ya Mau bikin kelas Entruth, mau bikin konten tips Entryak Atau mungkin Entryak Gue tuh bener-bener butuh banget yang cari mood Karena gue pengen kasih yang terbaik gitu Kayak gue lebih prefer untuk gue upload sebulan sekali Tapi bagus ketimbang gue upload seminggu sekali konsisten Tapi ogah-ogah gitu Nah seperti yang kalian tau juga akhir-akhir ini gue lagi sibuk banget Dan gak sempet Jadi makanya gue baru sempet record sekarang Dan semoga kalian bisa terhibur lah di konten kali ini Oke, yuk kita langsung masuk ke konten yang pertama Oke yang pertama nih dari Risky PTM Oke Purnamen Menurut gue sih ya Kekurangannya ya Ini semuanya mau nge-kill sih Liat nih Jadi waktu dia dateng Touchdown Dia touchdown Dia dateng Nah Orang pertama ini ketika touchdown Dia bertugas untuk langsung lempar smoke Itu gunanya orang pertama Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat dari zonanya ya Nah ini tuh masih masuk zona guys Masih masuk zona Dan ini Gue gak tau map besar kayak gimana ya Cuman ketika zonanya udah tengah gini Beli tanda aja dia udah nutup ya Nutup Tapi dia gak blue zonanya ini belum bener-bener jentuh banget nih Maksudnya belum ada keliatan di minimap ya Berarti tanda nya dia jauh Kemungkinan besar ini dia bantingan tengah sih Ya kurang lebih seperti ini lah ya Dia bantingnya kesana gitu ya Ini tanda nya kalau misalnya kayak gini Bakalan banyak banget tim-tim yang masih masuk dari kanan gitu Dan orang pertama itu bertugas untuk bener-bener harus setup smoke Karena sisi kanannya dia ini masih open nih Ini kalau misalkan Buki apa Cekungan BTR ini dia masih ada orang ya Dan dia rotasi Dan ketika orang touchdown pertama kali Dia langsung nembak Yang gue takut adalah di hutan ini Masih banyak yang bakal nembakin dia dari samping gitu Nih Liat ya zona kayak gini juga Nah Begitu udah zona kayak gini Memang betul dia harus ngeclearing kiri atau kanan ya Cuman sekali lagi disini Kalau misalnya kalian perhatiin Gak ada yang jaga Sisi atas sama sekali gitu Jadi bener-bener empat-empatnya Ngeliat sisi yang sama Dan semuanya mau ngekill sih menurut gue disini Gak ada yang mencoba untuk granat Gua gak tau nih ya ada granat apa gak Cuman disini kalau misalkan Dia ada 8 smoke Seharusnya dia ada granat sih disini Paling gak timnya juga ya Disini gak ada lempar granat sedikit pun Nah liat-liat-liat Even ketika dia nembak orang rotasi pun Itu empat-empat yang nembak Tuh liat Liat semua kameranya Nah dan ketika perang ini Ini gak ada yang ngomong sama sekali nih disini Nah ini bener-bener gak ada yang ngomong sama sekali ya Ini sebenernya basically main klasik di Scream aja sih Tuh Gak ada yang lo coba liat dari kanan Yang kanan juga gak ada yang cover sama sekali Semuanya mau ngekill Nah dia baru lempar bom kan Padahal dia harusnya bisa lempar bom dia tadi nih Oh liat Gak ada yang ngeliat kanan sama sekali nih Ini padahal rumahnya masih in loh Gak ada yang inisiatif untuk Bikin fortingan disini Gak ada yang inisiatif buat Apa bikin fortingan disini Atau mungkin dia ngambil tepi zona banget disini nih Buat coba Apa ya Buat nahan flank dari musuh lah gitu Liat Gak ada yang sama sekali Ini tim egois sih menurut gue Oh dia baru turun abis itu Abis baru turun Tadinya orang pertama yang ngescout Sekarang orang keempat yang ngescout Alhasil apa yang terjadi ketika zona yang nutup Ketika zona yang nutup Dia baru rotasi bareng sama zona Padahal disini Harusnya dia bisa lebih cepet nih Kalo mereka gak greedy ya Liat nih Ketika dia ngeclearing kiri Dia masih punya 1 menit guys Dia punya 1 menit ini Ini harusnya dipake untuk ngebangun nih Untuk ngelebar ke kanan Untuk jalan bareng zona Liat ya 48 detik nih Tapi yang jadi pertanyaan adalah Kenapa ketika Di clip ini Nah ini detiknya abis nih Detiknya abis Dia baru dapet zona 1 orang Sisanya masih Keringetan gitu Di luar zona Ini menurut gue Mereka terlalu Apa ya Banyak ngabisin waktu sih Padahal yang dari rumah ini Yang paling penting nih Begitu zona kayak tadi ya Nah liat ya Ini kan tadi zonenya masih in nih Ini zonenya Yang kalo masih in ini Ini bener-bener harus di cover banget Yang dari rumah Kenapa? Karena kalo misalnya dari atas Lu taro 1 atau 2 orang aja udah cukup gitu Buat nahan Push dari atas gitu Tapi yang dari rumah ini Yang paling penting Karena mereka punya Broken wall untuk Pengeparkirin mobil ya Dan itu yang bakalan bisa Bikin mereka Susah banget Masuk ke zona gitu Karena ketika lu Ada tempat buat parkirin mobil Lu bisa masuk zona duluan Pake mobil utuh berempat Dan udah pasti Membernya juga masih full gitu Dari rumah biasanya Mereka gak dapet zona sama sekali liat nih Atasnya mereka ke Pinch down ya Ke sandwich dari atas Dari bawah juga mereka belum clear Langsung nembak Dia nembak orang yang ada di dalam zona Bukan nembak yang ada di luar zona nih Seharusnya nge clearin dulu Musuh-musuh yang ada di luar zona Baru liat yang di dalam zona sih Zona kayak gini Seharusnya kalau scrim Scrim tier atas nih Masih ada At least 15 orang ya Lihat-lihat-lihat Lagi-lagi liat nih Semuanya ngumpul Di tempat yang open banget nih Padahal sisi kanannya Belum ke secure sama sekali Dia masih punya mobil tadi Dacia bagi sama buas Kalau gak salah Begitu dia gerak-gerak semua Begitu dia gerak-gerak semua Bersiap Yang kanan masuk Jone Yang jorok Yang jorok Dekat Nice Nice What? Gak mati-mati Wih Chicken Bagaimana Bagi Nice, 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 nice Not bad, not bad Menurut gue itu sih Analisa kekurangannya ya Sayang banget sih ini Masuknya masuk gini Langsung kurut satu Tabrak satu kayak gini nih Ini padahal bisa dibangun dari tadi nih Gak usah pake mobil lagi ya Gue kayak daripada satu-satu gitu Gak ada yang nge-cover sih takutnya lah tuh Ada sisi yang bener-bener kosong banget sama sekali Padahal ada yang udah bisa ngelebar gitu Satu atau dua orang ya Minimal dua orang lah udah ngelebar ke kanan Gak usah kayak empat orang di satu tempat yang sama nih Ini yang bikin tim kadang ke sandwich sih menurut gue Nih kayak gini Stuck, mabrak Oh nih, oh RB Coupe, RB Coupe Nah ini masih punya mobil di sini nih Mereka bisa pake buat ngelebar satu kanan Keliling-keliling buat bersihin cacing-cacing sama Orang yang di belakang pohon gitu ya Ini harusnya bisa dilakuin sih Oke, next guys ya Ada lagi, dah siap, dah siap, dah siap Ada lagi, dah siap, dah siap Tidak ngacur Tidak, 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 tidak 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 Nah, lihat nih Lihat nih perbedaannya nih Ini baru tim bagus nih Jadi dia begitu zona nutup Nggak baru cari jalan gitu Lihat nih Dia udah dapet dulu nih Fokus di kanan atasnya guys Dia padahal zona lambat nih ya Area zona lambat Tapi dia at least udah ada satu orang yang ngirim Dia bisa nyari info disitu Nah, terus juga selalu ketika satu rotasi Nggak semuanya rotasi Kalau lu ibaratnya rotasi kejar zona Otomatis berarti pasti temen lu mau naik mobil juga dong Iya kan Nah, kalau misalkan kayak gini sekarang Rotasi waktu zonanya belum menutup banget At least ketika lu rotasi Setiap member rotasi itu Ada yang nge-cover at least Ada yang nembakin lah Ada yang ngebayarin lah Jadi lu nggak mati gratis Nice, komunikasinya sih Siapa yang buka smoke disini Nice, nice Wuh, hajir Wow Bentar ini yang knock yang nge-prone apa yang di dalam rumah tadi ya Ya, nggak tau Kayak ada sempet kena damage gitu Wah, musuhnya gawat banget sih Musuhnya gawat banget lah tuh Zonanya nutup Tapi dia knock Dua orang kayak Dua apa satu nih Satu, satu, satu Bisa di revive Tapi dia ngos-ngosan dia masuk zona Nah, ini juga ada yang nge-split ya Liat nih Nomor dua juga bagus ya Jadi dia waktu dia nge-scout Nge-secure tempat Temennya udah nyampe Dia bertugas jadi support Buat nahan dari belakang Buat ngeliat yang gelain-gelain Ini bagus ini Nanti ketika dia masuk zona Temennya yang nge-cover Bagus Textbook-nya bagus banget ini Focus rumah dong Rumah, rumah beli farm kill dong Oh, mobilnya di luar lagi No Nice call Nice call Tenang banget Nice call Nice call Nice Ada peluru dia Habis aja cowok Butuh mobil ya cowok Ya, adip seorang, adip Bawa aja dengan sini Nah bawa terus Masuk dulu Masuk Tapi dari kanan nih tutupin ntar Dari kanan tutupin Nice banget Nice 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 Satisfying banget Nice Jump Masing-masing orang punya tugasnya masing-masing nih Nice 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 Itu penting banget itu Penting banget itu Kalau misalkan dia gak kenokin yang Dacia itu ya Yang Dacia itu bakalan ribet lah Lama bunuhnya Harus dipush Harus digranatin gitu Nice 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 Untungnya dari rumah sutet kanan liat ya Zona kecil masih 14 nih Oke lah not bad lah Padahal ini dikit loh yang bisa dimainin disini Nah ini skrim tier berapa nih Tier 2 tuh mungkin ya Minimal Minimal tier 2 sih pasti Bagus sih soalnya orang-orang yang mainnya Wow Lihat-lihat-lihat Lihat-lihat orangnya ya Lihatin perhatian nomor 4 guys Perhatian nomor 4 PUBG itu yang penting minimapnya guys Bukan gerakan lu di dalam ini Lihat nih Tuh Ngapain Lihat gak nomor 4 Dia lihat kesini Dia cari angle yang berbeda Lihat nih Jadi mereka semua ke cover gitu Semuanya Mati WC Ratu Ya aku ini juga Ini juga Jadi aku ini ada seorang lagi ya Kanan ini kasih lho Kanan 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 Nice 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 call Nice call Oh padahal dia bisa naik bagi nih padahal Mending naik bagi sih buat keling-keling sih Depan jalan kaki Ayo Oh Kalau darah kuning bagus ya Ini bagus juga nih Mereka reset berkali-kali nih guys ya Ya disini mereka reset sekali Terus disini juga Dia juga ada reset lagi Dua kali Terus disini dia ada reset lagi sekali Bagus nih Gila Dia bisa reset tiga kali nih Ini bagus banget sih Ini bagus banget sih video ini Mau jadi pembelajaran Ditambah liat zonanya Dia dari rozok ya Rotasinya Dia dari rozok Rotasinya Terus dia bisa naik ke atas Bisa kebersihin atas pelan-pelan Oh iya bagus Bagus ini Tim bagus ini guys Oke next ya Plain play support di turnamen Tim gue turun di era farm Dan gak ada musuh Karena kami di luar zona Kami langsung rotasi Karena semua temen gue ada kendaraan Bagi di milta gue anjeren aja Karena masih circle pertama Kami main di pinggir circle dulu Pas zona kedua berpindah IGL gue nyaranin Buat ngambil god Di daerah tanda orange itu Disini kami nge-split Dua orang di rumah Dan dua orang di god It's a very strong statement ya Karena gameplay support di turnamen ya Dan kebetulan Karena role gue juga support Mari kita cek guys Apakah betul Kalau masih zona kedua Atau zona ketiga Kalian nge-split kayak gini Masih gak apa-apa sih Yang agak riskan Kalau misalnya kalian nge-split Zona 4, zona kelima kayak gini Disini kami main cari info dulu Disini kami udah punya planning Kalau zona naik ke atas Kami akan ke tanah biru Disini zona udah berpindah Dan kami bener-bener di tengah circle Posisi kayak gini tuh Bener-bener kami tinggal Ngejaga kompon kami Dan gak terlalu main agresif Tapi main pasif Nah disini gue Tuker tempat Sama temen gue Yang di rumah Ada satu squad Di kompon seberang kami Dan inilah tugas gue Sebagai role support Atau sniper Sebenernya kalau masih zona kedua Kami bisa nge-push mereka Tapi karena zona udah mau closing Masuk ke zona keempat Udah sulit banget Buat nge-push mereka Disini zona udah berpindah lagi Dan gue saranin temen gue Yang di-goat atau selokan situ Buat ke tempat kami Betul 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 Jawabannya ya Itu udah betul yang dia bilang Cuman Pemasan adalah Kalo misalnya lu liat zona kayak gini Dan ketahuan disini lu Cuman berdua doang Mereka akan nabrak Kenapa? Karena mereka gak punya zona Itu satu Kedua Yang di-goat itu Bakalan kena sandwich Sama dari rumah Sama rumah yang ini Nanti kalo misalnya ini Udah ke-retach sama musuh ya Andaikan misalkan Tempat ini Udah diambil musuh Terus di Sini juga ada musuh gitu ya Mereka akan kena sandwich Kalo mereka gak regroup gitu ya Jadi mereka bisa hilang dua tempat Atau mereka Bisa hilang tempat yang penting gitu Sebentar ya Padahal goteng ini juga bakalan Disayur juga sama mereka Ditambah rumah ini tuh Juga gampang banget di pushnya Kayak rumah ini Bener-bener apa ya Orang dari ini Mereka bakal bisa jalan kaki Mereka bisa bikin smoke Dari sini Bikin smoke Terus sisanya mereka nabrak gitu Dan ini bakalan susah banget Kenapa? Begitu ini udah ditabrak Ini lu gak bakal bisa ngapain-ngapain gitu Lu buat nge-push pun ya Nyebrang dari rumah Yang ini nih Rumah belakang ini nih Kesini open Lu bakal bisa kena tembak Dan ini bakalan lama lah Kelaharin perangnya gitu Bagus tapi Tapi mostly bener Apalagi kalau misalnya temen gue Yang digot itu ditabrak Dan mereka pengen lari Atau mundur Akan sulit banget Karena mereka harus butuh effort Untuk keluarin mobil mereka Disini kami bagi tugas Gue ngeliatin seluruh area Sedangkan dua raser gue Ngeliatin musuh yang di bagian belakang Betul Karena mereka bisa ditabrak juga nih Dari ini Rumah yang ini Ini paling sering ditabrak Dan paling gampang ditabrak Karena liat ya Mereka bisa nabrak di sisi ini Nah ini Sisi ini nih Makanya mereka ngesplit Tampai nomor tiga betul Ikut situ Disini gue coba cari zona dulu Gue tandain Dan disitu dapet zona Posisi kami itu terbilang enak Buat hajar musuh-musuh yang di open Nah disini gue bagi tugas Temen gue yang ngajar Sedangkan gue duluan masuk Ngamanin tempat Disini jangan lupa mainin sebok Buat nutupin bagian kiri Nah ini dia Terlalu open Nah ini nih Support Menurut gue Ini bukan gameplay support sih Tapi lebih ke scout sih Karena kalo misalnya support nih Paling gak boleh nih Kayak gini nih Lihat ya Ya Dia Gue gak tau nih Dia gak kira berapa detik ya Cuman kita liat dari videonya aja ya Kita liat ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Puluh Nah ini disini Kalo ibaratnya musuhnya Ini tiar-tiar atas ya Ini mereka Ini dia udah kenok sih Tadi harusnya Dar Begitu kena tembak Lihat Temennya jauh nih Si nomor satu ini dia jauh Dan untuk Dan untuk dateng ke nomor empat ini Ya kalo misalnya ibaratnya dia kenok Dia harus pake mobil Yang bener-bener menurut gue riskan Nah dan juga Kenapa gue tau ini bukan tiar atas Soalnya ini disini dia cuman 34 orang Disini harusnya masih 48 orang at least disini nih Kan ini masih banyak yang bisa dimainin Lihat ya Jadi temennya ketika temennya lagi Ngebersihin kiri-kanan Belakang Disini dia terlalu open Terlalu maksa Dia kenokin gak apa-apa Dan Lebih tepatnya Abis dia der kenok Dia turun ke low ground Dan dia tipis aja gitu Gak salah ya der-der-der Kalo dapet dia dapet Kalo enggak ya gak dapet Gak apa-apa Nih Ini greedy banget liat nih Berapa Berapa celah nih disini Dia bisa kena tembak Disini Ini banyak banget Celah yang bisa nembak dia disini Dan disini harusnya dia udah kenok sih Tapi anyway Not bad lah Not bad Lama banget dia mau nge-n Gak dapet juga kan ujung-ujungnya Kenok 2 di open Sebenernya bisa aja sih Gue suruh temen gue buat menyerang mereka Tapi disini No 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 Gak mungkin bisa lu ambil Itu Karena apa Karena jatuhnya disini adalah Zona 30 detik lagi nutup Lu harus ngebersihin dari belakang Harus ngebersihin dari kanan Gak mungkin bisa dipush Kalo ibaratnya 3 orang ini Nge-push ke dia semua Tempat ini ujung-ujung Pasti gak akan diambil sama musuh Dan kebalikannya Lu yang ada disini sekarang Akan mati Sama yang ngambil tempat lu sekarang Nah ini salah ya Menurut gue ya Oke Sabar main pasif Karena bukan tugas gue juga Sebagai IGL Disini gue tetep sebagai tugas gue Sebagai support Gue kembali sama musuh yang di bagian kiri Gue coba bom mereka Jangan lupa mainin smoke Tutupin vision lagi Disini gue minta temen gue Buat ngeratain musuh yang di bagian kiri dulu Karena kalo musuh di bagian kiri udah rata Kami lebih leluasa Buat masuk dalam zona Betul Nah ini dia scout ini Ini dia scout ini jatuhnya Support ini bukan disini dia harusnya Support ini harusnya ada di kanan nih Ada disini Mana ya Disini nih Ya harusnya dia ada disini nih Ini baru support guys Kalo lu ada disini Ini baru support Support itu sama flanker mirip-mirip soalnya Karena zona narik ke bagian kiri Disini gue regroup aja ke temen-temen gue Nah kan See Yang support itu nomor 3 guys Dia tadi Bukan dia nih Supportnya Oh nomor 3 Nah let's nomor 3 gerakannya Nah ini baru gerakan support guys Ini gerakan support nih Dia selalu harus orang paling belakang Untuk jalan Buat bersihin Karena support itu Gunanya adalah Lu harus ngebersihin flanker musuh Sama Lu harus ngebersihin zone-zone luar Supaya temen lu gak kena backstep Itu doang sebenernya Tugas awalnya Jadi ketika Wibertyd Dia nomor 3 masuk Nah liat nih Nomor 3 Nah ini baru gameplay support Dia bukan support ini Dia Kalau gak rasa ini Scout Oh liat Nah ini dia baru nih Liat nih Ini dia baru bener Posisi yang gini Nah ini Liat situasinya sekarang Nah ini baru support nih Sebenernya Kalau emang dibilang Maksud gue Sebenernya Roll-roll itu Memang fleksibel ya Gue pahamnya Cuman Kalau emang dia Bikinnya adalah Gameplay support Berarti lo harus Bener-bener full support Disitu Bukan Nge-mixing ya Antara lo Scout sama support Sama rusher Kenapa? Karena Takutnya bahwa orang Jadi salah ngira gitu Support itu Sekali lagi gue ulangin Berfungsi untuk Ngejagain supaya temen lo Gak kena backstep Tandanya apa? Lo harus ngebersihin musuh Dari luar Itu satu Kedua Lo untuk ngebersihin Sisi Salah satu sisi lah At least Supaya Gak ada flanker Yang bisa punya angle Buat ke lu Itu doang sebenernya Cuman dua Gitu ya Cuman bagus sih Tips-tipsnya dari dia Bagus juga Betul yang diomongin Ibaat nge-iel sama IGL Cepet Cok Gira Gak nge-nge Ampossss Wey gue disanggung Tidakas Kena 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 Lari aja Chris Spray ya Cok Kalau dia naik Cok Tuh dia di tengah-tengah tuh Nice Nice aim Tempat gue enak Tinggal kontrol area aja Tempat gue Temponin gue anjing Lo liat tempat gue enak banget Wey mampu sih tembakan lu Ada orang Cok Coba Posisi lu gak bisa di backup Kelamaan ini dia juga Ini dari rumah Kalau bisa nge-pick dia mati Tuh liat Gak boleh nih Dia kalau misalnya disini Kalau emang lu mau nge-cover Cover covernya dari kanan sekalian sih Dari low ground ya Nah dari sini nih covernya nih Udah Udah ini aja Gak bisa dimaini Karena begitu lu naik ke atas Lu mati Tempat lu malah hilang gitu Disini Karena gak ada temen lu yang bisa Nge-revive Gak ada yang bisa nge-smoke Gak ada yang bisa dateng juga Untuk bisa nyelamatin lu gitu At least kalau emang Tetap-tetap Mau maksa Mau nge-cover ya At least smoke-in dulu disini Turun di low ground Smoke-in dulu disini Ya Begitu dia asapnya Nge-bubung sampe sini nih Baru lu nge-pick dari sini Nah itu masih masuk akal Atau mungkin kalau mau lebih ekstrim lagi Semakin ke belakang sekalian Coba Posisi lu gak bisa di backup Nah udah Gak bisa Emang gak bisa di backup Nah harusnya disini nih Ini minimal banget disitu deh Bisa Anjing Aduh udah gue bilang ke kiri aja pak Jauhan itu Oh udah tinggal aja tinggal aja Too much too much bro Too much udah it's okay Jo kirinya Jo Jo kayaknya lu bisa sama gue dah Jo Biar si Chris lepas aja Solo Nah disini aja Ntar Ntar ya lumasibnya Ini menunggu Nice Dia walaupun dia Emosi pun ya Dan dia sambil nge-call Tetep bagus sih Nembaknya dia Nice Bagus nih Ini player bagus nih guys Si gaming bagus nih Oke Nice Nice Dia bisa ngereset sih disini dia Nih Dia bisa ngereset aim sih disini Nah yang ini nih Nah dia bisa ngereset nih Tep udah diemin dulu aja Tunggu sampe dia berhenti Ya begitu Disini lu diem aja Gak usah nembak Menurut gue ya Diem aja gak usah nembak Begitu dia turun dari mobil Baru lu spray Kayak mungkin Lapan peluru aja Bisa kenok gitu Tep Nah Begitu dia berhenti gini Baru spray Karena percuma Kalo udah Aimnya udah berantakan ini ya Dari lu tracking Jadi gini PUBG itu lapan peluru Sampe sepuluh peluru doang gitu Yang paling lurus ya Biasanya ya Jadi ketika lu udah tracking Set Terus lu nembak lagi Untuk bisa sampe titik gitu ya Lurus itu Lebih susah Nah sih Dia mau lurusin Susah banget ya disini Tuh Gak ada yang kena kok sama sekali kok 17 peluru pertarung Tuh Baru dia Susah Lurusin ya memang Bukan sabun ya Cuman memang susah Untuk reset recoil penting juga menurut gue Ambil kiri Ambil kiri Kiri dulu bang Kiri dulu bang Terima kasih Nice try Nice joe Smoke kanan dong joe Nice 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 Tiga lagi Tiga lagi dua nih Bagus ini Dia IGL Dia ngecall Dia juga bisa reset emosinya dia Aimnya juga tetep stabil disini ya Apa Emosi juga tetep stabil Nah yang gue suka Yang gue suka ini belakang nih Ini ya Waktu udah knock 1 Temennya ada yang bilang 3 lawan 3 Terus dia bilang 3 lawan 2 gitu Nah berarti tekniknya dia bener-bener Gak terbawa sama Miscom dari temennya Karena temennya salah ngitung Dan dia tuh wajar banget Kalau di zone akhir Dan dia tetep bisa ngitung Secara tenang gitu ya Pikirannya Ini bagus ini Layar bagus nih guys Veksi Gaming Oke next ya Rumahnya kosongan ya Oh iya iya Rumahnya kosong Dia kosong Gue berumahnya ya Kabur dia Dia mau karak gue Karak gue Eh iya iya Pinggir laut Knock kartu pinggir laut ini Keknya cowok sih Bapak bocil Gak tau Ini lagi fokus nembak tuh Bocil bocil Lobat lobat Dipon dipon Bisa lo backstep Ki Ini gak bisa ke effect kan Udah ken Udah ken Aduh aim cok Aduh aim cok Sabar-sabar gue Gue pengen Belakang Tuh orang depan gue cu Kepus gue dia Oke bisa cancel sih Dia bisa cancel sih Karena keliatan nih Musuhnya mau ngepuss dia kan Dari awalnya Nah dia bisa cancel Terus dia cuma tinggal Ngepeak Apa fastpeak 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 Dia udah mati Dia tadi Temennya gak bisa backup soalnya Kalau misalnya dia lompat kayak gini dia Knock Nah misalkan disini dia knock Langsung and sudah Aman Ngeri 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 Bocil nih Aimnya gila Ngeri 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 Picknya tipis banget Cok Naik mundur Nice Dinarik mundur Kejauhan Kejauhan Kalau dia bisa lempar granat ya Kalau misalnya dia lempar granatnya bagus banget sih Dia bakalan jauh lebih jago sih Tapi bagus banget itu dia Nge picknya tipis banget What the fuck Gila Gila Lihat 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 Crosshair placementnya guys Crosshair placementnya Lihat ya Udah di kepala cok Wow Gila ya cok Semua Apa ini Anjir Dahlah Dahlah Fensiun gue guys Kalau ketemunya kayak ginian guys Gila gila Anjir jago banget cok Nih orang cok Wah gila sih Jago banget anjir Nih orang cok Ijat Player Malaysia ya Nggak heran sih Di Malaysia tuh Itu udah kayak Suatu hal yang kayak Biasa aja lah gitu Eh Biasa aja lah Kayak gini mah Easy buat gue gitu kali ya Dia lagi gak apa ya Dia lagi Oh luksi lawan Anjir Wow Luksi ini luksi itu kayaknya Oh bukan nih Costumnya anjir kayak luksi Buset Buset Oke Anjir 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 Kayak ngecheat cok Immediately cok Buset Buset Wah anjir Citor cok Ini cok Gila cok Anjir cok Wah Nggak ngotak sih Nggak ngotak sih Anjir Jago banget Anjir Sumpah Jago banget Gila Jago banget Gila Sumpah cok Udah kayak Ngecheat cok Gila 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 Oke Next guys Ngecheat cok 2 vs 2 vs 4 Nabrak full squad Btr Oke Udah gue duga nih dari judul nyanya nih gue udah duga nih guys ya Bisa gitu ya gila Bisa pas loh disini Oh Tepat sebelum dilempernya ke kiri cok Kelepas cok Nggak ngotak Tunggu Bisa persis disini cok Anjir Anjir 2 vs squad Nabrak full squad Btr Gatuh Oke Fine Yang salah ekspektasi gue sih Dari awal sudah mencurigakan Iy cok Oke guys Jadi gitu aja untuk episode 16 kali ini Semoga kalian terhibur Dan dapat pelajaran dari sini Mohon maaf Sekali lagi Karena lama ya Gue recordnya Yang salah bukan Cevoss Tapi yang salah gue Karena gue Harus ngumpulin mood dulu ya Supaya gue bisa kasih yang terbaik lah Di setiap konten yang gue buat Oke Terima kasih semuanya Dan sampai jumpa lagi di episode 17 Bye bye Sub indo by broth3rmax